Tapi isinya bisa dijatuhi Sesuatu yang lama tapi dikemas Tetapi kemasan itu bukan kemasan yang artifisial Tetapi dia memiliki konteks yang disebut dengan konteks sosial politik Konteksnya seperti ini Pasca tahun 2000, Pasca Reformas Kita berada dalam perubahan sosial yang sangat cepat Muncul gerakan-gerakan keagamaan si Bodi Yang menggunakan cara-cara yang lebih formal Dan cara-cara yang lebih keras Dalam musuh kegenia Jadi lebih formal dan lebih keras Sebelumnya kan lebih sustantif dan lebih lembut Tapi tiba-tiba ada kelompok Yang keagamaan dalam masyarakat islam Yang menysponsori atau menyajikan gagasan Dengan cara yang lebih formal, simbolik dan lebih keras Dan itu berbenturan di mana-mana Kalau kemudian negara menggunakan satu idiom Yang kita kenal dengan sebutan Radikalisme Jadi semua yang keras itu disebut Radikal Yang melakukan gerakan bom itu disebut Radikal Tapi lambat laut Kata Radikalisme ini mengalami crowd hit Mengalami pertarungan yang sifatnya di area yang batal Bukan sustantif Sehingga ketika ada negara menjadi Radikal Ada kelompok islam yang baper Dan menganggap dituding gitu Jadi itu dan menjadi kacau istilah Radikalisme itu Sehingga kemudian di era akhir kepemimpinan Pak Lukman Hakim Saipudi Banan Rumah Agama juga dibatkan bersama beberapa kelompok-kelompok NGO Merumuskan satu fiksi yang lebih soft Yang lebih cocok dengan karakter masyarakat Indonesia Dan lebih menarik untuk digunakan Dalam mendesain relasi sosial Antara masyarakat islam di Indonesia Khususnya ketika kelompok-kelompok islam Itu berbeda Maka ditemukanlah itulah Relasi beragama Kalau Radikalisme tadi menunjuk Maka Radikalisme itu mengajak Dia akan mengajak ke tengah Jadi nanti yang tersisa di kanan Itulah yang fundamental radikal Yang tersisa di kiri itu liberal Nah yang di tengah ini kemudian yang beragama Dan kita semua Masyarakat Islam Indonesia Dan masyarakat Kristen Masyarakat beragama Indonesia Diajak untuk sama-sama ke tengah Yang kemudian kita menggunakan diksi Moderasi beragama Isinya sederhana Moderasi beragama yang dihutuskan kemerah ada 4 Penguatan kemarahan Karena kita mau mengetahui bahwa Kebangsaan adalah Ide yang harus dirawat terus-menerus Karena masyarakat itu sangat fragile Sangat mudah letak Kalau tidak dirawat, dimelihara Dia seperti bunga itu Ibu-ibu bunga ya Kalau tidak disirap itu mati Nasionalisme Kalau tidak diajarkan, dirawat Itu akan mati Dan sehingga sedi kebangsaan akan lemah Kalau dia tidak dirawat Kenapa hati ini hilang itu kencang Di awal-awal ke-20 Karena perbincangan nasionalisme kita Itu sudah mengalami kegagalan Sehingga TNI datang menawarkan Konteks dilapa Dan diterima oleh Anak-anak muda Yang terputus Ngalak kebangsaan Ketika orang debaran Mengkontasi Pancasila Dalam konteks kepentingannya Sehingga itu konteks sosialnya Nah itulah kemudian Kenapa kemudian kita mendorong Moderasi beragama Sebagai cara Untuk mendesain pula Relasi antar identitas Dan bermacam-macam Di Indonesia ini Yang kedua Soal toleransi Yang ketiga Antik kekerasan Nanti Pak Penelitian Eksplorasi lebih jauh Dan yang keempat adalah Akomendasi terhadap lokalitas Saya kira tema itu menarik ya Karena konteksnya adalah Moderasi beragama Berbasis terhadap lokal Nah itu menurut saya Karena satu sendi yang kuat Dalam derasi beragama itu Rama terlalu berkali Nah Mudah tumbuh Negeri beragama Adalah bagian dari Pluralisme agama Sebenarnya Teman-teman Pak Penelitian Gue harus memahami Lebih baik Bahwa Pluralisme agama Yang berkembang Di Indonesia Itu berbeda Dengan pluralisme agama Yang berkembang Di barang Kalau pluralisme agama Di barang Meninggalkan agama Untuk mendesain Relasinya Maka tokoh-tokoh pluralis Di barang Itu bukan tokoh agama Biasanya 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 Tokoh politik Tokoh sesule Tokoh-tokoh yang meninggalkan Dogma-dogma Lalu kemudian Mendesain agama Dalam sudut Dengan menggunakan Nilai-nilai Non-agama Misalnya Rumanisme Kebebasan Keadilan Yang diklaim Bukan bagi Nilai non-agama Tapi di Indonesia Wah Selamat datang Ini bagi Saya Oh 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 Nah di Indonesia Pluralisme agar Pluralisme yang berkembang Itu sudutnya malah agama Maka tokoh-tokoh pluralisme di Indonesia Itu semuanya tokoh agama Luar biasa Sehingga kemudian ketika beberapa Kelopo Salafi Misalnya Mendawahkan bahwa Pluralisme adalah Anak kandung ideologi barat Saya perkara mengatakan Itu bukan Karena tokoh pluralisme di Indonesia Bukanlah anak kandung Di rumah pengaturan barat Kura Asia itu anak kandung Di rumah pengaturan Dumatengah Saya akhir cerah tentu Lulusan Madinah Gus itu lulusan Iraq Ya tidak lulus ya Gus Bukan orang-orang yang dididik dari Dari barat Yang dididik dari barat itu Ya Menai Sanispa Subeda Yang sekarang malah Lebih akomodatif terhadap Politik simbol Nah artinya Pluralisme yang berkirma di Indonesia Sebelinya adalah agama Berasal dari Kesadaran bahwa Perbedaan itu adalah Anugrah Itu poin penting Dari Moderasi dan pluralisme agama Menyadari bahwa Perbedaan bukan musibah Tetapi anugrah Karena itu kemudian Yang ini dilakukan selanjutnya Ketika kita memiliki Kesadaran tentang bahwa Perbedaan adalah anugrah Nah yang kita butuhkan adalah Penemuan Konsensus Penemuan Cara-cara Supaya kita bisa Kepi kalimat Tidak Tanpa Sekali lagi meninggalkan Seni akhidat Dan semua kelompok agama Kami riset Dengan Pak Asam Semua kelompok agama Sama cara berbikinnya Mau Kristen Bikin Bukhudai Kita mau plural Yang penting Teologinya Aman Kristen juga Begitu Kristen juga Mau bergaul dengan Siapapun Yang penting akhidatnya Juga aman Karena tidak ada Tidak ada Satu kelompok agama pun Yang ingin menggarekan Akhidatnya Untuk pluralisme Dan di Indonesia Kita punya Formulannya Begitu bagus Tidak kehilangan akhidat Tetapi Tetap plural Menjaga gereja Menjaga gereja Yang salah Yang salah Soalan di gereja Tidak Menjaga Masih sepi Kalau di gereja Itu tidak konteksual Nah Kita mendesai Relasi keagamaan di Indonesia Basisnya kemanusiaan Jadi orang yang bisa Puluhan di Indonesia Adalah orang yang paling Koko Juru akhidatnya Setelah Koko akhidatnya Maka Desai Khusiannya Bagus Nah Saya ingin mengajak Bapak-bapak dan ibu-ibu Ketika kita menggunakan Moderasi agama Sebagai ideo Yang kita lakukan selanjutnya adalah Menemukan konsensus-konsensus Cara bekerja bersama Resetnya pasal Seridal Di pormen ini Menemukan cara Bekerja sama Dalam membangun rumah ibadah Kebetulan Karena kita mayoritas Islam Di sini Maka fokusnya ke gereja Kalau yang penelitian Di Ambon Karena mayoritas Islam Maka fokusnya ke gereja Kalau yang penelitian Di Dimana lagi Beberapa tempat yang Ya di korang tahu Karena mayoritas Islam Maka yang disasa Disasa adalah Gereja Jadi kenapa Karena kita mencoba Memberi perspektif Ke Indonesia Kelompok-kelompok NGO Atau kelompok-kelompok Mengkritik negara Seringkali Menggunakan kasus-kasus Gereja Yasmin Dan kasus-kasus Gereja yang sunit Berkirri Sebagai cara Untuk merepresentasi Wadah Indonesia Ke dunia Bahwa Indonesia itu Anti-toleran Intoleran Dan sebagainya Seringkali Menotis Hal-hal yang buruk Tentang Indonesia Dan mencoba Itu ke dunia internasional Sehingga dalam Pembacaan dunia internasional Indonesia bergerak Ke arah intoleransi Dan memang banyak Buktinya Nah kemudian Risik Limpang ini Melawan arus itu Dengan menunjukkan Bahwa ya kita sadar Bahwa ada gerakan intoleran Ada kelompok-kelompok Yang intoleran Tetapi Masyarakat kita yang toleran Itu sudah sejak lama Ada di negara ini Buktinya Banyak gereja Yang berdiri Berdampingan masjid Dan tidak ada apa-apa Dan itu terjadi Tahun 70-an Saya sering bercanda Sama teman-teman Jangan-jangan Generasi 70-an Itu jauh lebih dewasa Ketimbang kita Generasi sekarang ini Dulu Masjid dengan gereja Berdiri Saya orang palopo kan Masjid akun ini Pelatarannya dulu Seringkali Pelataran gereja Itu pasti Salat hidup Karena sudah puluh Di masjid akun Dan dulu Tidak ada Yang mempermasalahkan itu Sekarang Tiba-tiba jadi kacau Jadi banyak sekali Yang berpikiran Sangat simbolis Dan menarik Menarik agama Dalam peluang Yang sangat sempit Bahasa saya adalah Toko agama hari ini Atau kita beragama hari ini Senang sekali Membangun tembok Tapi lupa Membangun jembatan Saya berharap FKUB Atau kita-kita ini Kemenang Temboknya Jangan dilupakan Pembatas identitas namanya Tapi jangan lupa Membangun jendela Supaya ada luar Untuk melihat orang lain Jangan lupa Membangun tangga Supaya ada luar Untuk menenok saudara kita Jangan sampai dia membutuhkan Bantuan kita Disitulah seharusnya kita beragama Dan disitulah seharusnya Moderasi beragama Digerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!